Intro Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengelar peringatan hari lanjut usia nasional ke 23 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan di Gedung Konvensi TMP Kalibata Jakarta Selatan Kamis 20 Juni 2019 Acara yang dihadiri oleh 100 lansia dari perwakilan setiap kecamatan di Jakarta Selatan tersebut ditunjukkan sebagai sinegritas antara lansia dengan pemerintah kota Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali yang turut hadir serta hadir dalam peringatan halun mengatakan semangat hidup serta melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain adalah hal baik yang harus selalu diterapkan Acara ini disengarakan sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap individu lanjut usia agar para lansia memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas hidup dan termotivasi untuk hidup sehat teman-teman semuanya disini kita melaksanakan sebuah kegiatan peringatan hari lanjut usia nasional untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan ke 23 pertama saya ingin mengucapkan selamat hari lanjut usia buat para senior kita yang sudah mencapai umur di atas 60 tahun hal yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa tidak penting soal umur sudah tua atau masih muda yang paling penting adalah semangat dan bermanfaat tema yang diangkat hari ini pun sangat menarik sekali jadi lanjut usia semakin mandiri dan bisa memelihara kesehatan dengan baik dengan penuh semangat dan semakin bermanfaat kemudian hal yang kedua adalah bahwa pemerintah sudah memberikan banyak alternatif untuk pelayanan-pelayanan kepada lanjut usia soal kesehatan rasanya pemerintah khususnya pemerintah provinsi DKI Jakarta antara lain memiliki rumah sakit hampir di setiap kecamatan di Jakarta Selatan ada tujuh rumah sakit umum daerah tipe D dan ada satu rumah sakit umum daerah tipe B kemudian tidak kurang-kurang rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah pusat tidak kurang-kurang di pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan ini menjadi titik tolak ke depan bagaimana lebih meningkatkan kolaborasi antara para lansia khususnya melalui pengurus dengan pemerintah daerah dan kemudian dengan puskesmas seluruh Jakarta Selatan kenapa? pengalaman selama ini bahwa dengan tiga unsur pendukung yaitu pemerintah daerah kemudian puskesmas dan kami para lansia itu bila bersatu lebih banyak masukan dan lain sebagainya kegiatan-kegiatan itu akan lebih meningkatkan kinerja apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah kita bisa serap dan apa yang diinginkan oleh kita juga bisa disampaikan nah dengan seringnya kita mengadakan pertemuan-pertemuan kunjungan ke seluruh 10 kecamatan di Jakarta Selatan masukan-masukan baik dari bawah untuk ke atas dan dari atas juga kepada kita itu bisa mungkin lebih banyak manfaat untuk diserap sehingga kualitas daripada lansia itu juga nanti dengan fasilitas yang dimiliki akan dipertambah tingkat pemeriksaan kesehatan lebih intens juga akan lebih baik gitu ya dimanfaatkan oleh para lansia ini akan membuat kita juga akan lebih merasakan bantuan itu bagi masyarakat lansia itu sendiri Tim Liputan Komit Votik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!